Pemirsa di tengah polusi udara yang terjadi di perkotaan, seorang mahasiswi di Surabaya merancang alat pemantau kualitas udara yang diklaim memiliki harga lebih murah dibandingkan dengan alat serupa yang beredar di pasaran saat ini. Meski murah, alat ini memiliki akurasi hingga 90%. Berawal dari penelitian dan data dari lima stasiun pemantau kondisi udara di kota Surabaya yang kerap melebihi baku mutu, seorang mahasiswi memiliki kepedulian dan khawatir jika buruknya kualitas udara ini akan mengganggu kesehatan warga Surabaya. Oleh karena itu, Titing Reza Fahriza, mahasiswi jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Insilu Teknologi 10 November Surabaya mengembangkan alat pemantau kualitas udara. Berbeda dengan alat pantau udara yang menggunakan sistem gas analyzer, alat pantau yang dinamai Smart ITS Air Pollution Monitoring Network ini menggunakan sensor, dengan sensor elektro-kemikal. Alat ini sudah mampu membedakan polutan dalam dua jenis gas. Keunggulan ini pula yang menyebabkan inovasi ini memiliki harga yang lebih murah dibanding harga pengukur kualitas udara yang sudah ada di pasaran saat ini. Meski lebih murah, namun tingkat akurasi yang dihasilkan alat ini mencapai 90%. Masin ini adalah alat memantau kualitas udara berbasiskan mikrocontroller yang nantinya di dalamnya ada sensor MQ7 untuk menangkap gas karbon monoksida dan MQ135 untuk menangkap gas ROH. Yang nantinya akan dikirim melalui wireless, yang dapat diakses atau digunung secara bebas, melalui Android dan juga PC. Terima kasih.